Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo warga name bless kembali lagi di channel Fikri Alung Bagi pemula yang ada nanya ke channel saya ini Dia nanya cara liat statistik pemain Dan sebelum kita beli pemainnya apa aja Selamat menyaksikan Oke teman-teman kita udah masuk nih di squad Ini squad untuk melihat player nih Karena nih pemula ada yang nanya nih Bang cara ngeliat stamina pemainnya gimana di FIFA Mobile Karena dia kan baru-baru main ya Mungkin kalau ya suhu-suhu yang udah lama bermain disini Kalau ada kesalahan mungkin nih tulis di kolom komentar ya Kalau ada tambahan juga tulis di kolom komentar Biar player-player kita ini Maksudnya FIFA Mobile ini lebih banyak lagi Dan lebih baik lagi teman-teman Dan semudah-mudahan lebih tahu juga teman-teman Nah ini Nih kayak saya ambil detailnya aja nih pertama Teman-teman Untuk layarnya ini disini ya biasa Profilnya untuk FIFA Mobile ya teman-teman Untuk pemainnya dan itu Ada pertama itu weak foot Namanya weak foot itu kaki utama Teman-teman Oke Yang baru bermain itu kaki utama itu disini Ngeliatnya disini Kaki utamanya Itu kakinya lebih dominan Kaki kanan apa kaki kiri gitu teman-teman Itu ada yang kakinya 55 Ada yang 45 Ada yang 35 Teman-teman itu dilihat disini teman-teman Itu kalau kakinya 45 Itu masih lumayan Tapi masih lebih baik Kakinya itu 55 Teman-teman ya Kakinya itu 55 Itu sempurna banget Jadi kaki kanan kirinya itu Bagus Jadi apalagi seorang striker Di depan itu Kan kesempatan itu Nggak sesering mungkin Kita buat mencetak goal Gitu ya teman-teman Untuk weak foot Dapat 55 Itu bagus banget Kalau 45 itu Bagus teman-teman Bukan jelek Bagus juga Gitu teman-teman Jadi sesuaiin juga posisinya juga Karena kaki 45 Nah yang kedua Teman-teman itu Lihat itu stamina Nah suaranya Ada juga yang nanya Bang Setelah liatin stamina Itu dimana Gitu Oke stamina Itu terlihatnya disini Sama Saya awal bermain FIFA Mobile Juga seperti itu Teman-teman Jadi nggak usah malu nanya Nanti bakal Gue coba bikin konten Dan Mungkin pada suhu Ya Lihat teman-teman Mungkin kalau ada salah Tulis di kolom komentar ya Nah ini stamina disini Teman-teman Lihat batangnya Ini kalau paling bagus Itu Kalau beli Boleh disebut Itu kalau kebanyakan Yang ngomong itu Stamina badak Gitu teman-teman Yaitu 10 full Gitu teman-teman Fullnya itu 10 ini 8 teman-teman Berarti Teman-teman juga 8 sih bagus Cuman masih bagusan 10 Atau nggak 9 Teman-teman Kalau 8 tuh Lumayan teman-teman Jadi Bagi saya 8 tuh Dari menit 80-an Itu teman-teman Masih Bisa teman-teman Itu Kecuali anda striker Anda bawa ke belakang Lari-lari ke belakang Stamina bakal cepat Habis Gitu teman-teman Itu Dan untuk Trik gocekan Ini bintang 5 Nah ini Trik gocekan Atau Dibilih Disebut Disebut Sama player FIFA itu Skill move Ya kan Atau bahasa Inggrisnya Kalau bahasa Indonesia Tri gocekan Itu ini Bintang 5 Itu ada Skill move Bintang 3 Skill move Bintang 2 Skill move Bintang 1 Skill move Bintang 4 Itu teman-teman Bisa lihat Di sini Teman-teman Itu Kalau skill move Bintang 4 Itu bisa Lenceng Nanti Bakal kita Liatin Skill move Itu Teman-teman Kalau pengennya Skill move Yang seperti Apa Itu kan Ada bintang Jadi Sesuai dengan Pemainnya Juga Jadi Pemainnya Ada skill move Bintang 4 Berarti Dia Bisa Maka 4 3 2 Sama 1 Kalau Skill move Bintang 5 Dia Nggak Bisa Karena Apa Karena Skill move Bintang 4 Kalau Seandainya Skill move Bintang 5 Itu Semuanya Teman-teman Bisa Mainkan Atau Makenya Teman-teman Karena Semua Skill move Bisa Dipakai Karena Skill move Bintang 5 Nah Disini Harga Pemainnya Disini Ada Pemain Yang Bisa Dijual Kalau Pemain Gak Bisa Dijual Itu Ada Merah Disini Terus Ada Harga Nilainya Agak Ngeblur Gitu Teman-teman Ngeblur Gitu Agak Ngebayan Gitu Gak Jelas Gitu Teman-teman Maksudnya Karena Gak Bisa Dijual Jadi Market Gitu Teman-teman Seperti itu Dan Disini Seperti Biasa Disini Statistiknya Semuanya Teman-teman Disini Ada Kayak Kecepatannya Akselerasinya Semuanya Disini Untuk Penyerang Itu Lebih Ke Disini Teman-teman Artinya Disini Penyerang Kecepatan Akselerasi Itu Nanti Bakal Kita Bahas Buat Next Conten Disini Untuk Statistiknya Disini Semua Dan Untuk Ketinggian Pemain Disini Teman-teman Dan Berat Disini Dan Kinerja Serangan Kinerja Bertahannya Disini Ada Tinggi Kalau Tinggi Itu Terlalu Cepat Juga Untuk Mundur Teman-teman Untuk Penyerang Ada Yang Tinggi Hike 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 Juga Teman-teman Dan Ada Center Back Hike Hike Juga Maju Cepat Mundur Juga Cepat Maksudnya Tinggi Lebih Suka Maju Jadi Untuk Center Back Teman-teman Bisa Perhatiin Juga Untuk Bagian Belakang Nah Disitu Dan Disini Ada Selebrasinya Seperti Ini Salto Dan Setiap Player Itu Berbeda Selebrasinya Dan Kegocekan Yang Ditetapkan Itu Ya Maksudnya Ditetapkan Itu Skill Move Dia Punya Sendiri Itu Teman-teman Itu Bakal Berbeda Setiap Player Dan Ini Karakteristiknya Atau Threatnya Kemahirannya Disini Teman-teman Nih Itu Berbeda Ada Yang Lawan Cedera Cirikat Cirikat Mencoba Menaklukkan Jebakan Offset Untuk Melito Untuk Setiap Player Itu Bakal Berbeda Beda Untuk Center Back Seperti Ini Untuk Yang Penyerang Gimana Untuk Center Mate Nya Juga Itu Bakal Berbeda Beda Juga Teman-teman Nah Untuk Yang Satu Lagi Skill Boost Ini Kemahirannya Dia Ini Teman-teman Buat Peningkatan Kemahirannya Skill Boost Ini Misalnya Seandainya Apalagi Kita Player Baru Ya Nggak Mungkin Langsung Skill Boost Level 18 Kemahirannya Saya Awal Dulu Juga Bermain Juga Seperti Itu Teman-teman Skill Boost Saya Itu Ada Bermulai Dari Bawah Teman-teman Yang Mulai Dari Bawah Dan Mulai Gameplay Dari Bawah Semuanya Benar-benar Mulai Dari Nol Teman-teman Karena Saya Nggak Beli Akun Burner Burner Bermain Dari Bawah Jadi Enak Banget Teman-teman Viva Dan Teman-teman Semakin Tinggi Skill Boost Semakin Lebih Baik Lagi Untuk Kemahiran Player Itu Sudah Pasti Dan Yang Kedua Disini Nih Nih Teman-teman Bisa Lihat Skill Boost Bonus Posisi Misalnya Kalau Striker Skill Boost Udah Level 18 Striker Kalau Dia Jadi CF LF Atau RF Posisinya Dia Bakal Turun Jadi 16 OVR Maksudnya Skill Boost Jadi Level 16 Kalau Dia Dipindah Keposisi LW RW Dan Center Attacking Skill Skill Bakal Pindah 14 OVR Level 14 Jadi Teman-teman Berkurang Kalau Off Posisi Jatuh Teman-teman Itu Bakal Ngaruh Juga Ke Gameplay Teman-teman Ngaruh Banget Nah Disini Teman-teman Bisa Lihat Statistik Kemahirannya Semuanya Disini Nah Setiap OVR Misalnya Tadi Yang Ini Striker LW Teman-teman CE Dan Teman-teman Bisa Lihat Perbedaannya Teman-teman Bisa Lihat Disitu Juga Untuk Playernya Teman-teman Nah Disini Di bawah Bio Pemainnya Ini Pemainnya Asalnya Bisa Dari Klub Inter Milan Dan Liga Dan Ini Adalah Event Perjalanan Pahawan Nah Disini Biasanya Ada Ini Bionya Ada Pemain Pahawan Super Teman Ini Yang Paling Bagus Ada Yang Best Teman-teman Ada Nah Disini Ada Lagi Disini Yang Ada Teman-teman Lihat Ada Yang Tanda Mahkota Mahkota Teman-teman Itu Adalah Link Free Link Teman-teman Jadi Misalnya Teman-teman Punya Pemain Lain Liganya Mungkin Mungkin Beda Karena Ini Punya Free Link Juga Teman-teman Setidaknya Biar Link Itu Lebih Bagus Lagi Kelawan Kita Teman-teman Lagi Seperti Ini Gue Keluar Lebih Jelas Lagi Teman-teman Nah Disini Ini Link Seperti Ini 18 18 12 Full Link Full Jadi Free Champ Artinya Teman-teman Full Teman-teman Gameplay Kita Lebih Full Lagi Teman-teman Seperti Ini Semekal Semekal Link Teman-teman Lihat 16 18 Kurang Berarti Dia Salah Satu Kurang Teman-teman Teman-teman Bisa Lihat Itu Nanti Padahal Prime Icon Rata-rata Hampir 18 Teman-teman Teman-teman 18 16 Teman-teman Itu Prime Icon Oke Teman-teman Seperti Itu Untuk Penjelasan Buat Player Baru Misalnya Buat Ngeliat Statistik Pemainnya Gimana Oke Teman-teman Teman-teman Paham Dan Bagi Yang Sudah Player Suhu Viva Mobile Tulis Di kolom Komentar Apa Kekurangannya Tulis Saja Gak Gak So Jadi Gue Menerima Aja Teman-teman Oke Sukses Dan Sehat Selalu Buat Teman-teman Semuanya Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh